Jumlah anak manjar yang di sekitar sini itu semuanya ada lima. Ada dua anak manggurung manjar di dalam sarang ini guys. Membongkarnya kembali dan pindah membuat fondasi yang baru. Itulah keunikan manjar guys. Ini burung apa nih? Yang nyerang berikutnya. Ini tangkap aja kan? Oke. Bagus lah. Tidak! 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 Saya khawatir kalau misalkan... Nah! Tidak! 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 Hai assalamualaikum guys, setelah perkembangan maniat di generasi ketiga, kita ada perkembangan berikutnya, karena kita disini bisa melihat setelah generasi ketiga itu ternyata banyak ini dok ya, sarangnya dalam waktu dua hari langsung nambah empat, benar, ini ada empat sarang baru, jadi dari kemarin tuh kita udah mulai pantau dan udah bikin gambarnya dari awal, dan perilaku-perilaku dari maniat tersebut, dokter kira-kira tau nggak, sebenarnya si jantan sama butina tuh ngapain aja, ketika mereka mau bangun sarang, yang dokter lihat deh, yang dokter tahu deh, nggak usah, yang lebih ilmiah gitu, yang dokter tahu aja, waktu bangun sarang tuh sejantan lebih sering chop-chop terus gitu kan, kayak gini nih tuh, gacor-gacor gitu ya, gacor-gacor banget, di atas sarang jantannya, nah itu tuh, habis joget-joget, ya bener, nah kayak gitu ya, nah yang anyam ini, nah, kita jelasin nih dok, nah lebih detail lagi, tentang, jadi ini lebih perkembangannya lebih ke sarang deh, ya, kemarin tuh temen-temen ngeliat, membangun sarang, terus kemudian, ada anaknya lahir di sini, nah sekarang, sebenarnya yang saya pelajari di sini adalah bener-bener, manjar ini bener-bener unik, individu burung yang sangat unik, jadi, si jantan ini, ketika membuat sarang, mulai dari membuat fondasi, fondasi dulu, dia bikin fondasi, itu betina belum ikut campur dok, baru sebentar dia ngelilit, itu betina masih cuek aja, nah baru adalah sedikit fondasi yang menggunduk, yang gunduk seperti ini, di batang, di batang kayu, barulah dia, kayak kata dokter tadi, ngelepar-ngelepar, bunyi-bunyi-bunyi, kayak manggil koloninya gitu ya, ya gitu, nah sebenarnya buat, bukan bantu, jadi si jantan ini, menarik perhatian si betina, tolong dong, lihat ini nih, fondasi yang ini, ya gitu ya, nah gitu bener, nah, jadi di sini tuh, kita sambil ngeliat gambarnya ya, jadi, si jantan ini, manggil si betina ke fondasinya dulu, nah fondasi, nah dia bunyi-bunyi-bunyi disitu, sambil, sambil megangin, apa, sambil matokin, atau sambil nyulam, materi, materi sarang, terus, kemudian datanglah si betina nih, calon istrinya gitu, nah datanglah ke situ, kemudian memeriksa, jadi yang dibentuk oleh jantan itu adalah gundukan yang cincinnya belum nyambung, kurang lebih kayak gini, ada yang sedikit nyambungnya, ada yang cuma seperti ini, cuma bener-bener cuma cincin, ya, cincin tapi yang belum nyambung, bunga-bunga, nah, gitu, fungsi dari cincin tersebut adalah untuk topangan pintu nantinya, dan untuk dia memegang ketika dia membuat kubah, membuat domnya nanti, gitu, nah, kalau nggak ada yang si, 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 apa, si fondasi itu nggak cocok, kita bisa ngeliat di sini ada, ada, ada fondasi yang nggak dilahirkan, nah, kita bisa ngeliatnya, nah, di sebelah sana tuh ada fondasi yang cuma menggunduk begitu aja, cuma ngikat ke tangkainya doang, tapi sama sekali bulat doang, nggak ada bawangnya, gitu ya, itu tadinya sebenarnya, saya belajar gambarnya, dia itu udah hampir membentuk cincin, tapi si betina mungkin nggak cocok di situ, si betinanya udah ngenilai, terus karena banyaknya yang dibuang, jadi nggak cocok, ya, akhirnya si jantan bikin baru yang sebelah sini, nih, ini, ini baru nih, banget, nah, ini, ini udah, udah, lima hari, nih, ini hari kelima nih, guys, jadi, saya bilang di, sambil ditonton ya, jadi ini di hari kelima, dari mulai awal sampai sekarang kita review di sini, ini hari kelima, dan di sini saya bisa ngambil pelajaran, ternyata si betina itu menilai cincin yang ini, menunggu dokter bisa melihat ada cincin di atas, di atasnya itu ada cincin, nah, si betina menilai cincin yang ini cocok, mereka akhirnya berdua memasang, melanjutkan, oh ininya, anyamannya, ini lagi, lagi nganyam nih, ya, betul, betul, nah, ini kayak kayak ini nih, ini jantan dok, oh ini jantannya, ini jantan nih, lagi nganyam seperti ini tuh, kurang lebih, jadi si jantan ini, intinya, udah bener-bener fix, kalau ini kepake sama betina, karena kalau udah kepake nih dok, ini kan di bawah tuh ada, ada mangkoknya gitu ya, dan ada juga yang belum jadi, mangkoknya tuh, yang sebelah sana tuh, nah, itu masih bolong, nah, itu sebenernya si betina itu udah cek, di sana tuh udah cocok, dia udah berdiri di ringnya, atau di cincinnya udah berdiri, itu akan beberapa jam kadang dia berdiri di situ, tapi sebelum-sebelum ininya ditutup, jadi kayak dia nguji dulu ini kuat nggak ya, gitu tadi ya, ada kemungkinan kayak gitu, jadi dia duduk terus di situ, nah, sambil nungguin si jantan menutup ini, menutup bawahnya, nah, dia ditutup, bawahnya ditutup, akhirnya tertutup seperti ini, kemudian dia melanjutkan memperkuat fondasi ke atas, nah, nanti yang bagian bikin pintu mengerucut ke sini, contohnya di sebelah sini, kita bisa ngeliat pintu, kita bisa ngeliat pintu di sini, pintu yang ke bawah, corong, nah, itu betina yang menganyam, dok. Oh, gitu, emang ada tugas masing-masing gitu? Ada, ada, tapi di berbagai koloni manjar, misalkan di manjar, kalau ini polsius manjar ya, ada juga manjar-manyar, terus kemudian ada manjar tempua, terus ada manjar apa lagi, sebenarnya harus nge-review sarang yang udah jatuh sih sebenarnya, nanti deh kalau sarang yang itu jatuh, kita review, kita bongkar, Nah, sebenarnya, ketika masuk itu ada dua lubang gitu ya? Ada, dok, jadi kalau lubang yang bawah itu nggak ada apa-apa, jadi ketika kita masuk, disitu tuh nggak ada apa-apa, ternyata ada pintu di atasnya lagi yang disitulah tempat telurnya, telurnya, nggak ada, gitu. Entah apa nih tujuannya, si manjar itu bisa membuat rumah yang unik, benar-benar unik, jadi ada dua kamar di dalam sarang ini. Pokoknya yang di APRD Hakim ini sebenarnya burung yang paling unik membuat rumah adalah manjar. Dan itu sebenarnya hampir di seluruh belahan dunia, manjar itu diakui burung yang terbaik membuat rumah. Membuat rumah selain ada burung lain, ada yang mirip manjar. Yang membuat rumah hampir mirip dengan manjar, dok. Mereka juga memiliki pintu tipuan. Saya lupa nih jenis burungnya, tapi gambarnya ada ini. Nanti dikasih tahu ya gambarnya namanya di bawah. Nah, ini burung ini nih. Jadi, emang pintu tipuan itu kayaknya emang buat mengecoh predator ya, kan? Nah, bener dong, gitu. Jadi, semuanya kalau ada ular masuk nih, dia ngeliat, oh nggak ada apa-apa. Terbalikkan ularnya. Nah, bener dong. Jadi, si ular itu masuk ke situ, mentok, udah nggak ada apa-apa tuh. Nggak kelihatan apa-apa. Terus dia balik lagi. Jadi, padahal pintu yang sebenarnya itu ada loh di atas. Itu bener-bener ditutup sama si manjar itu. Dan si predator itu nggak tahu kalau di situ memang ada sumber makanan buat si ular tersebut. Sebenarnya kan di sini pernah ya. Yang binglis dulu itu kan, dia nutup pintunya tuh. Jadi, sengaja dia nutup pintu sarangnya itu. Kalau dia pergi? Kalau dia pergi. Jadi, predator nggak tahu kalau itu ada sarang. Pintunya ditutup, terus dia pergi, tapi sebelum pergi pintunya tutup dulu. Jadi, kita nunggu si yang generasi kedua ini nih jatuh nanti. Jatuh. Kalau udah jatuh, kita review. Kita pakai gunting dong. Ini tinggal dikit banget nih. Ini memang dijatuhin sama manjarnya dong. Tinggal dikit banget. Dijatuhin nih sama manjarnya. Jadi, saya pernah ngambil gambarnya nih. Jadi, ketika si ini merusak. Sengaja dirusak. Ya, sengaja dirusak mau dijatuhkan. Ini kan yang generasi pertama udah dijatuhin. Terus, ini generasi kedua. Anaknya udah ada di situ. Nah, ini mau dijatuhin juga nih. Ini yang generasi ketiga dok. Ini belum dibongkar nih. Nanti bakal dijatuhin juga. Nah, di sini nanti akan ada generasi keempat dok. Di situ ada generasi kelima, terus ke enam. Terus, ada yang ke tujuh di atas. Jadi, banyak. Udah banyak. Udah banyak. Udah banyak. Makin berkembang biak dan makin banyak. Ya, betul. Makin banyak, makin seneng kita. Karena kemanyar ini benar-benar di Afil Dihakim ini cocok. Terus nyaman mereka. Terus materi-materi sarangnya udah sangat cukup. Sangat mencukupi buat mereka untuk membangun sarang sebanyak ini. Dan siap kita lepas liarkan. Nah, nanti kita lepas liarkan ke alam ya. Nanti pokoknya tunggu deh episode kita melepaskan manjar. Ketika manjar di sini udah melimpah. Dan kalaupun terlalu melimpah juga, nanti kita kehabisan materi juga. Dan terlalu banyak juga tidak baik. Iya, betul. Buat kita sendiri gitu. Nanti kita akan rilis ke alam. Sampai jumpa. Di Afil Dihakim ini gue tumben lagi ada dirumah langsung main-main ke Afil Dihakim. Terus be kaget ini ada sarang manjar. Putus dari itunya ya? Iya, dari batangnya. Betul. Padahal ini udah jadi. Tapi di Afil Dihakim itu kalau buru-buru di sini tuh gak pernah pantang menyerah. Gak pernah menyerah maksud gue pantang menyerah. Tuh liat tuh. Si sarangnya tuh banyak banget. Sekarang yang sudah jadi adalah ada satu, dua, tiga, empat. Dan lagi bikin lagi ya? Lagi proses bikin lagi. Makan ada yang di atas pohon salam. Baru di videoin kemarin lagi bikin fondasi. Nih, ini lagi-lagi ini tuh. Ini lagi-lagi apa itu sih? Itu lagi nyusun. Bikin buletan. Buat apa? Kayak ininya nih. Ininya di gini-gini. Oke. Guys, jadi gue tuh alhamdulillah bersyukur banget dan bangga banget dengan pencapaian ini. Karena manjar itu benar-benar pilih-pilih tempat untuk bisa membuat sarang. Jadi kalau di awal kita ngomong, wah ini kita pertama kali, bagian protes, nggak ada ya. Ya terserah lah ya, terserah. Mau yang pertama, mau siapa, terserah. Tapi ya, alhamdulillah kita bisa mendokumentasikan detail dari A sampai Z. A, dimulai ngambil bahan sarang, dimulai bikin sarang di pucuknya sini. Ya betul. Sampai bikin-bikin-bikin, sampai jadi seperti ini. Dan tidak hanya, cuma satu, beberapa buah sarang. Dan ini tuh ya, sangat jarang ya, Kang? Sangat jarang. Jadi kalau misalnya ada yang mengaku pernah ada sarang manjar di aviarinya, mungkin ya itu mudah-mudahan ada proses pembuatan dari awalnya juga ya. Ya, seharusnya seperti itu. Kalau ada sih, alhamdulillah. Tapi kalau ini, alhamdulillah kita bisa melengkapi data tersebut dengan pembuatan proses itu dari awal sampai jadi sarang-sarang yang cantik seperti ini. Dan ini tuh, manjar bisa seperti ini kalau dia sudah nyaman, sudah percaya dalam lingkungan ya. Ya betul. Bahkan tidak hanya sebatas bikin sarang, tapi juga sampai bertelur dan menetas. Ya betul. Yang ini kayaknya udah ada telurnya ya? Ini udah ada telurnya, ini udah... Kalau dari mana sih? Sepertinya. Karena dari... Ini baru keluar ya barusan. Dari pagi tadi itu dia ada di dalam, terus di dalam, terus jantannya nungguin di luar kurang lebih seperti itu. Tapi belum menetas? Oh, belum. Ini masih sekitar dua minggu dari sekarang. Oke, oke, oke. Lihat dari warna sarang sih udah mulai... Iya, udah mulai mateng. Oke, oke. Dan si dari sarangnya... Itu tuh kok kayak berantem gitu ya? Ya, manjar itu seperti itu, agak sedikit bar-bar. Iya. Kita lihat ini ngobrolnya di atas sih biar bisa lebih jelas lagi. Biar nggak backlight. Oh ya, ini juga nih, sambil kita bawa. Nah, ini adalah, karena dibahas juga sama kita, ini manjar-manjar yang lahir menetas di sini dan sudah pakai ring di hakim. Oke, jadi bukan ngambil dari luar, terus dimasukin. Enggak, karena semuanya terdata di sini. Jadi, dimulai dari bertelur, menetas, sampai ini dipasang ring. Ada empat yang selamat, ya. Selain empat ini juga ada satu, lima. Tapi satu tidak sempat dikasih ring. Oh, enggak. Ada juga yang udah dikasih ring. Jadi, yang pertama itu kan kakinya yang patah. Enggak. Terus, tapi nggak survive. Terus, kemudian kita punya anak kan tiga. Tiga ekor. Yang lebih dulu dipasang ring. Kemudian ada yang kata airpon itu, biarin itu lepasin aja dari sama indukannya. Iya. Nggak usah diambil. Jadi, nggak dipasang ring kalau itu ya? Nah, satu nggak dipasang, satu ditangkep. Oke. Karena diserang burung lain. Iya, betul. Jadi, yang dari tiga itu? Ya, dari tiga ini tiga. Dikampas satu. Di luar ada satu yang terbang. Berarti semuanya... Ini total lima. Iya, lima. Lima yang pasang ring? Yang pasang ring empat. Ada yang nggak dipasang ring juga? Ada satu. Satu. Ini kita kata sih. Sampai kita lihat sarangnya. Ini kita nanti cari waktu cepat untuk melepas daeran si anak-anak ini ya. Karena kalau dari usia sih ini seperti itu udah... Udah cukup siap untuk dilepas ya. Mudah-mudahan cukup. Tuh. Nah ini... Ini yang sarangnya dimana nih? Ini yang... Yang sarang yang tiga ini udah jatuh. Udah di... Udah di jatuhin. Tuh, tuh, tuh. Tuh, tuh. Tuh, tuh. Tuh, tuh. Tuh, tuh. Tuh, tuh. Tuh, tuh lagi menguatkan lagi sarangnya tuh lagi beres-beres di dalamnya. Kalau itu belum ada telurnya ya? Kalau yang tengah itu ya? Belum, belum. Kalau yang tengah itu. Kalau yang ada telur itu itu? Yang sebelah sini. Yang sebelah kanan. Iya. Kiri kayaknya udah kosong ya? Udah kosong. Bekas yang ini, yang ini nih. Bekas yang? Yang nomor lima. Eh, nomor empat. Ini kan udah bisa makan sendiri nih. Jadi, coba ayah ngasih makamu. Ini ya. Jangan pakai ini. Ini kan belajar mandiri nih. Betar. Ah, pegang ulet. Gini. Uletnya di tangan kayak gini. Nah. Coba. Nah, gitu. Nanti. Oh, iya. Nanti dia. Nah. Pelajaran yang kita ambil. Manjar itu kan pemakan biji ya? Iya. Coba. Ini kotor. Tapi kok makan ulet? Nah, manjar itu berbeda dengan burung prit. Kalau burung prit mulai dari ngeloloh itu sampai besar makanannya padi. Biji-bijian lah. Kalau manjar berbeda. Jadi dari kecil, manjar itu sama indukannya diloloh serangga. Kalau di alam, belalang. Belalang. Kalau udah besar? Kalau besar, baru dialihkan ke ini. Ke apa? Biji-bijian. Nah, saya punya gambarnya di sini. Sudah bikin yang, makanya yang satu lagi itu buat pelajaran. Bagaimana cara indukannya mengajarkan anak itu makan. Makan sendiri gitu ke biji. Nah, terpindahan dari serangga ke biji. Serangga ke biji. Walaupun nanti serangga itu tetap dimakan. Oke. Tapi nanti jadi kayak cemilan. Oke. Nanti direkam ya, itu ya? Iya. Siap-siap. Ini apa? Nah, ini indukan yang ini nih. Yang itu tuh, nomor tiga tuh. Jadi di sini kan emang manjar tuh banyak banget. Dia pengen juga. Oke, itu. Oke, udah habis. Oke guys, kita lihat secara detail proses. Nih, kita lihat secara detail bentuk sarangnya. Ini yang sudah jatuh. Kan kalau kita ngomongin sana, nggak mungkin ya. Tuh, lihat deh guys. Ini tuh, lihat. Dia rajut semuanya dengan rapi. Tapi yang menarik adalah, ini ada benang-benang rapi ya gini. Tali rapi ya. Maksudnya, tali rapi ya yang ada di dalamnya juga ya? Iya, betul. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena di lingkungan sininya ada rapi ya juga. Jadi digunakan juga. Di sini juga kalau dilihat juga ada rapi ya juga tuh. Kalau yang itu nggak ada tuh. Yang kiri nggak ada. Yang kanan nggak ada. Ada sedikit. Kalau yang tengah itu ada banyak rapi ya. Ini juga nih, cukup banyak juga nih. Sama halnya dengan jalak kebo. Hobinya sarangnya dari duit. Sama sampah. Lihat si jalak kebo ini bawa uang. Si John. Jalak bali bertelur. Jalak kebo albino juga ada satu butir ya. Tuh ada 10 ribu guys. 10 ribu. Alah, disobek. Ini tuh dari pisang ya? Di pisang, terus rumput yang di bawah itu tuh yang itu udah diambil tuh gambarnya dari sana. Dia ngangkutin. Di sini tuh padat banget. Ini padat banget. Entah buat apa di sini ya? Nah, gini. Saya tuh mengikuti sarang yang ini nih. Dari awal. Dari awal banget. Dari awal dia menyimpan melilit. Ini fungsinya apa ya? Atap aja kali ya? Jadi kalau hujan ya keserapnya di sini. Nggak sampai di sini gitu ya? Ya, mungkin seperti itu. Tapi katanya manjar itu ada sarang jantan, sarang betina. Nah, ternyata yang di sini, ternyata semuanya dibikin sarang betina. Jadi semuanya bisa nanti. Ini tuh belum selesai ya? Ini belum selesai. Oh, selesai tuh ini, terus udah gitu ke bawah sini ya? Iya, betul. Jadi ini buat pintu. Buat pintu. Ke bawah sini bikin buat tatakan telurnya. Iya, telur. Oh, guys. Kalau nggak di sini, mungkin kita nggak bisa mempelajari lebih detail dari mulai proses pembuatan, sampai jadi, sampai bertelur, sampai menetas, sampai diloloh, sampai terbang. Di sini semuanya lengkap, dan juga ini nggak bisa terlihat detail kayak gini nih, guys. Dan katanya terlihat nih, kalau misalnya, ini yang tengah tuh kan masih hijau, berarti masih pembuatan, tapi kalau sudah kuning, berarti itu kayaknya sudah jadi, dan juga sudah ada telur di dalamnya. Jadi, kalau kita melihat sarang manjar tuh, kalau yang masih hijau, masih pembuatan. Kalau kuning tuh berarti sudah lama si daun-daunnya ini. Jadi, sudah matang, dan di daunnya juga kemungkinan sudah ada telur. Kalau si indukan sudah bawa makanan di mulutnya, masuk ke sarangnya, berarti dia sudah menetas, gitu. Nah, seperti itu. Wah, ini bener-bener jadi perpustakaan hidup, guys. Di Dakin Saviari, secara detail, semua proses makhluk hidup di sini, dalam kawin, pembuatan sarang, pengeraman, sampai perawatan anaknya, semuanya ada di sini. Iya, betul. Oke, tunggu perkembangan berikutnya, ya. Tidak ngomong, sudah tadi. Sudah dijelasin. Oh, iya, sudah. Ini tinggal nunggu pelepasan. Iya, iya. Kita tunggu yang pelepasan ini, ya, dengan orang yang tepat nanti siapa, ya. Oke, guys. Ini dia, manjar di aviari. Alhamdulillah, bisa saling lengkapi ilmu yang sudah ada, makin lengkap lagi dengan data yang ada di dakin aviari. Dari sini, mari peduli. Bye-bye. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.